Ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin 10 Juli 2017, Manager Proyek Pembangunan Tol Palembang Indera Laya, Hasan Turcahyo menjelaskan, secara keseluruhan, tol palindera sepanjang 22 km saat ini telah mencapai 65%. Dengan perincian Seksi 1, Palembang, Pemulutan, progres pembangunan telah mencapai 93%. Tinggal menyelesaikan gerbang tol serta melengkapi lampu jalan. Seksi 2, Pemulutan KTM Rambutan, pengerjaan masih fokus pada proses vakum, mengingat area tol yang dibangun di atas kawasan rawah. Sementara untuk Seksi 3, yakni KTM Rambutan Simpang Indera Laya, sebagian ruas jalan sudah mencapai proses pengaspalan, dan sebagian masih dalam proses vakum. keseluruhan masih sekitar 65%, yang Seksi 1 sudah 93%. Selain itu, Hutama Karya, selaku operator pembangunan tol palindera, telah menyiapkan fasilitas penunjang keselamatan penggunaan tol, yaitu 10 unit mobil, yakni patroli jalan tol, ambulan, derek, dan rescue. Tim Liputan Sriwijaya TV